Belum mandi, udah jalan-jalan ke kota Hai, Assalamualaikum Kira-kira kalian tau gak kita kemana hari ini? Yaps, betul sekali hari ini kita mau pergi ke gor guys Pagi-pagi banget, gak ada niatan sama sekali buat pergi ke sana Tiba-tiba suami ngajakin pergi ke sana Gak jauh-jauh kok guys, gornya masih di area purbalingga aja Dan seperti biasa, kita melewati area persawahan Untuk sawah dan juga jalanannya pun masih terlihat sangat basah ya guys Karena memang semalam itu habis hujan Dan paginya pun sempet grimis Tujuan utama kita sebenernya beli nasi kebuli guys Aku udah pernah makan satu kali nasi kebuli dan enak banget Dan pagi ini aku tiba-tiba pengen banget makan nasi kebuli Kayaknya enak buat sarapan di saat mendung seperti ini By the way, kalian masih suka pake masker gak buat perjalanan jauh Atau saat kalian berpergian sebentar Kalau aku emang semenjak dari covid sampai sekarang pun Aku lebih nyaman pake masker guys Jadi jangan heran ya, kalau aku bikin video itu selalu menggunakan masker Apalagi untuk perjalanan jauh ataupun berpergian By the way, ini hari Minggu ya guys Jadi jalanannya lumayan sepi Gak seperti biasa, jalanannya itu selalu rame Banyak yang berlalu-lalang untuk berangkat sekolah ataupun bekerja Jadi dulu pertama kali aku makan nasi kebuli Yaitu di depan rumah sakit guys Nah ini udah mau sampe di depan rumah sakitnya Nah di seberang rumah sakit itu biasanya Nasi kebulinya mengkal Tapi setelah kita liat-liat Ternyata gak ada yang jualan nasi kebuli guys Mungkin karena semalaman hujan Jadinya gak jualan ya guys Sebenernya kecewa banget Udah jauh-jauh niatan muter Buat beli nasi kebuli Sampai kesini sebelum ke Gor Nah ini udah sampe di dekat Gor aja Dan kita langsung masuk Jangan lupa membayar tiket parkir ya guys Langsung disukukan dengan Pabun saja Dan sesuai dengan ekspektasiku Disini banyak banget penjual makanan Juga mainan guys Ini dia bocilku yang seneng banget Saat liat keramaian Oke lanjut kita berusaha Untuk mengelilingi area Gor ya guys Dan di depan kita udah ada mainan Banyak banget bermacam-macam ya guys Pengennya sih mau beliin otok-otok buat anak Tapi nanti aja pulangnya Dan jangan gafok sama aku yang pakai sendal jepit aja ya guys Karena emang aku tuh gak ada niatan Buat olahraga disini Niatnya itu cuma buat beli jajan yang ada disini Jangan berisik ya guys Dan disini juga ada yang jualan bunga guys Cantik-cantik banget loh bunganya Oke kita mengelilingi Gornya Baru sampai seperempat lingkaran Gornya ya guys Jadi masih agak lama nih Lumayan gempor juga Karena sambil gendongin anak Tapi karena bayi aku seneng banget Lihat keramaian Aku jadi semangat Buat jalan-jalan mengelilingi Gornya Sambil liatin jajan di sebelah kanan Dan juga kiri Sepanjang perjalanan Jujur sebenarnya dari tadi itu Udah pengen banget beli jajan guys Tapi aku selalu berpikir Nanti di depan pasti ada jajan yang lebih menarik lagi Ada jajan yang lebih enak lagi Ada jajan kesukaan aku Dan kayak gitu terus Sampai pada akhirnya Jajan pertama kita jatuh kepada Buah segar ini Sebenarnya dari tadi juga banyak Buah segar guys Dan ini harganya Rp 5.000 Untuk buah yang satu macam Untuk yang buah bermacam-macam Atau mix itu Harganya Rp 8.000 guys Oke sampai sini dulu ya guys Videonya Lanjut part 2 Terima kasih yang sudah menonton Sampai akhir Bye bye